I will end the Muslim ban on day one, day one. Salam Presiden Amerika Serikat 2020 Joe Biden menarik simpati pemilih Muslim dengan menjanjikan sekolah akan memberikan serta memperbanyak ajaran Islam. Mantan Wakil Presiden di era Barack Obama mengatakan banyak masyarakat Amerika salah memahami Islam dan menuduh Islam sebagai agama teroris. Melansir Daley Keller 21 Juli 2020, Biden di kampanye virtual bertema Million Muslim Vote Summit mengajak Muslim memilihnya pada November mendatang. Sejumlah tokoh Muslim di Amerika Serikat menyatakan dukungannya untuk Biden menjadi Presiden Amerika Serikat berikutnya. Sementara itu di Filipina, Wali Kota Manila, Isko Moreno Damagoso memimpin upacara peletakan batu pertama pembangunan pemakaman Muslim dan Aula Budaya pada 22 Juli 2020. Damagoso mengatakan proyek pemakaman Muslim mengakhiri isu umat Islam di Manila tidak memiliki lahan untuk mengubur jenazah. Sebelumnya, Muslim di Manila memakamkan jenazah sanak saudara di Mindanao. Melansir di Manila Times, Manila menghabiskan 49,3 juta peso atau setara 14,6 miliar rupiah lebih untuk penguburan Muslim seluas 2.400 meter persegi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!